nomor 20 seseorang menelpon temannya dari kota A yang waktu lokalnya menunjukkan pukul 9.00 kepada temannya di kota B, kota A berada pada posisi seribu berapa ya 1050 bujur barat, 50 lintang selatan, pada saat yang sama kota B menunjukkan waktu pukul 14.40, kota B berada pada koordinat oke, disini kalau waktu, ini hubungannya hanya dengan bujur kita tidak menganalisa lintang, jadi kita lihat disini jam 9.00 ya, ini adalah di kota A kota A kota B 14.00 ini adalah jam 2.40 ya, jadi tentu saja disini kota B ini di sebelah timurnya kota A berarti jadi B terjadi dulu kota A disini kota B disini ya kota A disini 09.00 kota B disini 14.00 14.40 koordinat bujur baratnya ini adalah 1050 ini adalah B ada di sebelah timurnya timur, nah ini ini atas itu utara bawah selatan timur itu kanan kiri itu adalah barat kota B berada ada berada di timurnya makanya jamnya lebih dulu nah selisih waktunya berapa 14.40 40 ini kan sudah melewati jam 12 ya jadi ini jam 2.40 berarti tapi selisihnya kita langsung kurangi biasa saja 09.00 berarti ini kosong ini 4 ya disini ada 5 jam ya jadi dari 9 ke 14 5 jam 40 menit kalau ini saya jadikan menit semuanya disini ada 5 jam ini 60 5 kali 60 tambah 40 berarti ini 300 tambah 40 ini 340 340 menit ini adalah selisihnya selisih waktu nah padahal aturan 1 derajat itu 4 menit 1 derajat sama dengan 4 menit ini sudah saya bahas di paket sebelumnya coba scroll ke bawah 1 derajat 4 menit berarti ini selisihnya berapa derajat nah kita tinggal bagi 340 menit dibagi 4 340 kalau kita bagi 4 ini sama dengan kita pakai kalkulator ya 340 kita bagi 4 sama dengan 85 menit 85 maksud saya 85 derajat 1 derajat 4 menit kalau 340 derajat 340 bagi 4 sama dengan 85 derajat karena ini ini adalah bujur barat sebelah timurnya bujur barat dikurangi 1050 dikurangi 85 ya 1050 dikurangi 85 kita pakai kalkulator aja 1050 1050 dikurangi bukan 1050 105 derajat ya 105 derajat ya jadi 105 derajat dikurangi 85 105 105 105 105 105 105 105 105 dikurangi 85 20 berarti ini adalah 20 derajat bujur barat ingat ini bukan 1050 ya ini karena ketikanya aja harusnya ini adalah derajat nah jadi ini harus dihapus ya karena agak susah memang ngetik derajat itu kalau salah-salah lupa nggak dinaikkan jadi 0 ya jadi ini agak saya revisi sedikit ini bukan 1050 tapi 105 derajat ya dan lintang disini tidak berpengaruh ya tidak berpengaruh jadi intinya yang penting 20 derajat bujur barat ini ada derajatnya yang penting 20 derajat bujur barat jadi yang benar ini bukan 200 ya 20 derajat bujur barat jadi jawabannya adalah yang B baik ini pembahasan untuk nomor 20 baru dan b b b b b Terima kasih telah menonton!